Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi. Yang namanya orang itu namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57 ribu. Ya kalau ada yang keleru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Diingatkan awal-awal sebelum dia pekerja melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita. Kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan. Kepada masyarakat. Pengadaan barang dan jasa. Ini yang bertahun-tahun sejak. Saya masuk ke pemerintahan. Ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang. Lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang ada apa ini? Lelang ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement. Bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun. E-tendering. Selamat menikmati.